Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn abdillah Pada kesempatan ini Kita akan membahas Kata-kata Saidina Usman Yang terdapat di kitab Naso'ihul ibad Innal mu'mina fi sitati anwa'in minal khawfi Ahadihah min kibali allahi Ayyak huda minhul iman Wassani min kibali alhafadoti Ayyaktubu alaihi ma yaftadihu Bihi yaum al-qiyamah Wassalisu min kibali syaiton Ayyubatila amaluhu Warrabi'u min kibali malakil maut Ayyak hudahu fi goblatin bagtatan Wal khawmisu min kibali dunya Ayyagetar robiha Watusgiluhu anil ahiroh Wassadisu min kibali ahlil iyal Ayyastagila bihim Payusgilunahu an dikri lahi ta'ala Bahwa kata beliau Banyak sekali ketakutan-ketakutan orang Takut dalam hal apapun Bahkan kata Allah di dalam Al-Quran Suruh Al-Baqarah ayat 155 Bismillahirrahmanirrahim Walanabduan nakum bisya'i minal khawpi Wal ju'i wa naksi minal amwali Wal angkusi wa samarot Wa basiris sobirin Jadi Allah akan memberikan Cobaan kepada kita Dalam bentuk ketakutan Kata Sayyidina Usman Ketakutan yang sungguhnya Yang harus kita takuti itu ada Enam ahl Yang pertama Kita harus takut kepada Allah Jangan-jangan Iman yang sudah ada di dalam diri kita ini Lepas Karena nikmat Yang paling besar yang kita rasakan Adalah nikmat iman Kalau harta Allah ngasih kepada siapapun Pangkat jabatan Allah ngasih kepada siapapun Tapi kalau urusan iman Iman hanya Allah kasih kepada Hamba yang dikasihinya saja Yang kedua Kita harus takut Kepada malaikat pencatat amal Jangan-jangan mereka menulis amal kita Dengan catatan yang sangat memalukan Jika dibeberkan nanti di yaumil kiyama Karena setiap pekerjaan kita Yang baik yang buruk Pasti akan ada yang mencatat Malaikat rokib dan ati Selalu mengikuti kita Untuk mencatat amal kita Yang baik ataupun yang jelek Kemudian yang ketiganya Kita juga harus takut kepada setan Jangan-jangan Para setan itu berhasil Merusak amal yang kita kerjakan Karena itulah Pekerjaan setan Setan akan terus merusak iman kita Akan terus menggelincirkan iman kita Semakin kita kuat Maka setan akan semakin kuat Menggoda iman kita Kemudian yang keempatnya Kita harus juga takut kepada Malaikat maut Malaikat ijro'il Jangan-jangan Beliau ditugaskan oleh Allah Mencabut nyawa kita Dalam keadaan Kita sedang tidak beriman kepadanya Yang kelima Kita juga harus takut kepada dunia Jangan-jangan Dunia itu membuat kita terlena Sehingga kita melupakan Urusan akhirat Sering sekali Gara-gara harta Kekayaan Orang lupa kepada Allah Gara-gara sibuk Ngurus dunia Orang lupa kepada Allah Sibuk dagang di pasar Sibuk bekerja di pabrik Sibuk bertani di sawah Kadang-kadang lupa kepada Allah Na'udubillah Suma na'udubillah Kemudian yang keenamnya Kita harus takut kepada keluarga sendiri Jangan-jangan Mereka telah menyibukkan kita Untuk memenuhi urusan mereka Sehingga Kita melupakan Ketaatan kepada Allah Sibahanahu wa ta'ala Hati-hati juga dengan keluarga Anak-anak kita Cucu-cucu kita Jangan sampai justru Dengan kehadiran mereka Melupakan kita kepada Allah Tapi Kita harus bersyukur Justru dengan kehadiran mereka Jadikan mereka Anak-anak yang soleh Jadikan mereka Para penurus bangsa Penurus agama ini Sehingga Mereka akan menjadi Pejuang-pejuang Muslim yang luar biasa Demikian Wallahul muwafiq Wa mitori Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax